Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Nah, sebelum kita mulai, sesuai dengan judul gue ya Gue mau infoin kalian semua Bang Eji punya channel baru namanya EJ Story Ini udah lama sih, udah 1 tahun lebih kurang, hampir 1 tahun Tapi gue baru mulai aktif lagi, mulai tahun depan gue bakal rutin upload juga disana Langsung aja subscribe, cek di komen aja ya, gue taruh di komen Langsung cek komen Bang Eji, langsung subscribe channel yang satunya Jangan lupa nonton, gue lagi buka warnet disana, seru banget pastinya Oke, sesuai dengan judul, gue takut banget ID gue kena banded Alasannya kenapa? Jadi kemarin itu gue dapet DM Ada orang yang minta, Bang minta pendapat lo tentang Bang Benny Moja kena band Awalnya gue gak tau kan, kemudian gue juga pas buka Instagram kan Saling ngeliat, sambil ngeliat DM kadang-kadang Terus gue liat story-nya Bang Benny Moja Dia bilang, dia gak bisa login Kemudian story-nya, ada konten Kemudian gue kebetulan tonton Klarifikasi RRK Moja Kena banded 10 tahun Beny Moja kena banded 10 tahun Kemudian gue nonton ya, dari awal sampe akhir Dia ngejelasin kenapa ID-nya Kemungkinan kena banded Dan nyesek banget pastinya Dia jelasin seberapa seseknya Dan gue bisa membayangkan juga ya Karena gue sama Bang Benny itu sering bakar UC Bahkan kalau kalian perhatikan skinnya Bang Benny itu Skin bajunya itu lebih lengkap dari gue, jauh Karena dia hampir beli, setiap baru beli, setiap baru beli gitu loh Kayaknya dia spendnya udah banyak banget lah Hampir sejuta UC kali Mungkin bisa lebih sih menurut gue Karena dulu dia pertama isi UC aja 200 ribu UC Gue aja dulu ingetnya 70 ribu, 50 ribu aja udah mau ntar darah gue Sampai hampir diusir istri gue dari rumah Eh calon Bini dulu ya, belum Bini ya Nah Gue bakal jelasin kenapa Bang Benny kemungkinan kena banded Tapi kita lihat dulu ya Informasi dari Tencent Jadi Tencent juga memberi informasi Kalau lo kena banded itu alasannya apa sih Nah disini gue bakal tunjukin Oke yang pertama adalah menggunakan chatting tools in the game Jadi kalau kalian lihat gue bikin konten dulu yang karinya 170 Cheating tools ya Kalau kalian yang karinya 170 Bisa tau lah cheat apa aja Kayak lompat tinggi, lari kenceng, tembak headshot semua I'm bot, apalah itulah yang namakan cheat ya Yang setau gue Bang Benny itu mainnya pake iPhone pertama iPhone nya juga gak di jailbreak atau gak di road Istilahnya kalau versi Android Dan itu gak mungkin bisa pake cheat pertama Kedua, kalau kalian lihat dari kontennya pun Itu bukan cheater ya Kalau cheater tuh gampang banget ke deteksinya Dia tuh sering buka bolak balik buka menu Karena kalau mau aktifasi cheat tuh harus buka menu Kalau enggak pun pergerakannya tuh aneh banget lah intinya Oke itu yang pertama ya Gak mungkin dia kena band karena itu Kedua, use any plugin or auxiliary programs Ini sebenernya agak rancu sih ya Program dalam program Dulu itu gue pernah dikasih hadiah sama abang gue Kayak joystick gitu temen-temen ya Joysticknya tuh bisa dikonek ke HP pake bluetooth Kemudian dia harus download aplikasi Untuk bisa dipake joysticknya Nah aplikasi joystick itu Kalau mau dipake harus download aplikasi game lagi Jadi aplikasi game kita itu jadinya dalam aplikasi Jadi aplikasi dalam aplikasi Kedeteksi sama PUBG nya itu cheat Ingin banget gue Gue langsung di band 3 hari Gue gak berani lagi pake itu barang Tapi gue di band nya ID kecil Karena pas kebetulan HP nya HP Android Saat itu gue nyobain gitu ya Itu yang kedua Dan dia gak mungkin pake ini Ketiga, any changes of client data illegally For example remove the grass Jadi kayak kita main Jadi hilang semua itu Rumputnya temen-temen ya Dulu gue pernah nge-cheat Jujur aja sih Nge-cheat tapi bukan di PUBG Emulator Versi Ross dulu Ross kan cheaternya itu gampang banget Ingat lah Pekalohan ya kan Bisa itu diilangin semua rumputnya temen-temen ya Jadi kita bisa ngeliat orang dengan jelas Oh itu musuhnya Gitu ya Dan seingat gue Kalau di Android juga bisa nih Biasanya itu ada mod APK nya Istilahnya ya Kalau kalian tau ya Kalau kalian cari cheat kan biasanya mod APK APK yang dimodifikasi gitu Itulah Dan menurut gue ini juga gak mungkin Karena ini Satu dua tiga ini Ya Yang make ya Orang yang cenderung Menggunakan HP Android pertama Kedua ya Bermain game cuman untuk kesenangan Yang pengen jago Tapi dengan cara instan Yang keempat adalah Satu team Dengan temen yang menggunakan cheat Berkali-kali Bang ini mungkin gak Ini juga Gue ragu Kenapa Kalau Bang Benny main satu squad dengan cheat Itu sangat kecil kemungkinannya Paling sekali mungkin Karena kita random squad Kita kan gak tau temen kita siapa Pakai cheat Dan kita kan Gue sih gak bakal main sama orang yang sama itu lagi Kecuali gue lagi nge-push rank banget ya Orangnya Terus pengen banget jadi rank tinggi Mungkin gue bakal main bareng dia lagi gitu loh Tapi menurut gue Bang Benny gak mungkin ini Karena konten terakhir dia pun Dia mainnya solo squad pertama Kedua Temennya Bang Benny main juga Temennya gue Dan gue cek Gak ada tuh yang kena Bennett Ya kan Contohnya si Pondbit nih RRQ Pondbit Kalau kalian lihat kontennya Bang Benny Pasti banyak si Pondbit Dan Pondbit juga gak kena Bennett gitu ya Dan dia masih ada di friendlist gue Menurut gue Kayaknya bukan karena Satu team dengan Cheater Tapi menurut penjelasan Bang Benny Dia itu ketika bermain solo squad Ada yang ngajak damai Dan itu dua kali temen-temen ya Terjadi kejadiannya di dua konten Jadi dia main sampai setengah Baru ngekill setengah Masih sisa 20-30 orang Ada yang ngajak damai Gue liat juga si kontennya Ada yang ngajak damai Kemudian sampai chicken tuh Lebih kurang lah Dia bilang kalau Dijelasin sama Bang Benny Kalau versi PC itu gak boleh Karena bisa kena band Tapi setau gue dulu Si Shroud Kalau kalian pasti saulah Shroud ya PUBG PC Dia pernah itu Dibantuin sama cheater Tapi itu bukan kemauan dia gitu loh Dia main Kemudian Ada orang pake mobil terbang Dua datengin dia Ngasih dia senjata lah Terus Jemput dia pake mobil Mereka terbang Pake mobil Tapi dia juga kena bandet saat itu Bandet sebulan atau gimana Gue ngerti lah Sebulan seminggu Tapi gue Gue ada nonton kontennya Dimana dia kena bandet Dan gue aja Ada baca ceritanya Dan Menurut Bang Benny Kemungkinan dia bisa Kena karena ini Tapi menurut gue Ada beberapa faktor lain Yang bisa membuat dia kena bandet juga Temen-temen Jadi gue bakal jelasin ya Jadi ketika dia main Satu orang Kemungkinan Dia kan Ada yang ngajak Ada yang nge-team Empat orang Atau tiga orang lah ya Dari tiga orang ini Ada yang nge-cheat Itu Kemungkinan pertama ya Terus ada yang ngelaporin Kemungkinan kedua adalah Dia main sendirian Tiga orang Kemudian dia nge-kill orang Terus yang orang yang Dibunuh Kok ini Perasaan ini rame deh Kok ini cuman satu orang gitu loh Waktu dia nge-sepectate Loh Itu ada temennya lagi Ini pasti lagi gempus rank Pakai cheat dia sendirian Dia yang nge-gebein tiga orang itu Ngerti gak Logikanya jadi berubah ya Jadi Bang Benny itu Satu orang Yang minta damai tiga orang Selesai Kemudian ketemu satu squad empat orang Bang Benny ngeratain empat orang nih Empat orang ini bingung Loh Perasaan itu rame banget deh Mereka kok gak saling bunuh ya Dispectate lah Ini satu orang kayaknya nge-cheat deh Itu tiga orang itu digebein sama satu orang ini Jangan-jangan gitu ya Mungkin logikanya mereka gitu Kemudian mereka report lah Bang Benny Dengan keterangan yang sama Cheating Dan Gue yakin banget Report itu gak mungkin Dicek sama Perorangan Jadi kalo kalian report orang Itu gak bakal dicek sama orang Gak mungkin lah orang Tension mempekerjakan Seribu orang Cuman buat nge-check report doang Orang nge-report Itu Gak banget Jadi mereka pasti udah ngebikin sistem Yang bisa ngebaca Ada algoritmanya Dimana kalo Terdeteksi Seseorang dilaporkan sekian kali Dengan pelaporan yang sama Di dalam game yang sama misalnya Dia kemungkinan Kena bannet Nah kebetulan Dia terjadi itu dua kali temen-temen ya Dan belum lagi yang match yang lain kan Kita gak tau Bang Benny main berapa match Kemungkinan dia main dua match ini Reportnya banyak banget Dan belum yang match-match lain Dia direport orang Apalagi kalo orang tusun ya Gue juga pernah sih ini Gue mengaku dosa sih Gue kalo tusun Gue pernah itu kayak Anjir bisa tusun Gue report cheater Mampus lu Gitu ya Jadi orang-orang yang mati Dibunuh sama satu orang Satu squad Pasti nganggapnya cheater Gue pernah dulu bikin konten di sunhawk Itu gue diteriakin cheater 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 Karena gue takut banget Ini ketakutan pertama gue Diisangin orang Direport spam Kita kan gak tau kita direport atau enggak Dan PUBG nya sistemnya Ini gue yakin ini Gue bukan ngebelain tension ya Tapi gue menyalahin sistemnya Yang merugikan influencer biasanya Sistemnya cuman ngebaca Ini orang kereport banyak banget Berarti ini orang nge-cheat nih Pasti nih Karena orang normal Gak nge-cheat Gak mungkin direport sebanyak ini Gitu loh Sedangkan kita kan gak tau ya Kita gak nge-cheat Kita direport nge-cheat Ya kita sama sistemnya Dibasanya cheater Padahal kita gak pake cheat Gitu loh Gitu ya Udah mulai bingung kan Untuk kalian Oke itu ketakutan pertama gue Kemungkinan besar Dia itu di Report Spam report Sama bocil-bocil yang gak terima Dikill sama Bang Winnie Dan ini salah satu ketakutan gue Dan Kedua Ini gue lebih takut lagi nih Jadi kalian ingat ya Era-era dimana Yusimura Jadi kalo kalian main PUBG Dari season 3-4 itu Pasti pernah ngerasain Yang namanya Yusimura Mungkin kalian ada yang Beli di shop-shop gitu Tanda kutip Orang bilang Shop-shop gede lah ya Shop-shop gede Yang banyak iklannya Gitu ya Shop-shop gede kan harganya mahal Ya Relatif mahal Istilahnya ya kan Dibandingkan kalian beli Di shop-shop di Instagram Jadi dulu itu gue ingat banget Gue pertama main PUBG itu Gue gak pernah bakal Yusimura sama sekali Kalo kalian ngerti konten pertama gue juga Bugil Hitam Kok jadi Sarah sih Sorry 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 Karakter gue hitam Gue ingat banget gue Jadi gak pake skin apa-apa Kemudian gue pengen Isi-usi nih Ingat banget gue Pertama-tama gue masih ada sponsor saat itu Sponsor gue ngisiin gue Yusimura Jadi gue pake lah buat Beli Gue ingat banget Skin pertama yang gue beli temen-temen ya Saat itu Kalo gak salah Glacier 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 itu gue pake Shop-shopan itulah Gue habis banyak banget Habis sekitar 15 juta rupiah lah 14 juta rupiah gitu Cuman untuk bikin glacier doang Kemudian gue nanya temen gue Eh Lu isi-usi dimana sih Lu di ini ya Gue tanya Dia kan Iya harganya berapa Jauh banget cuy Bayangin ya Dulu itu gue beli Lebih kurang 8 ribu UC itu 1 juta setengah temen-temen Saat itu ada yang jual UC itu 650 ribu 1 juta setengah Itu Sepertiga harganya doang Lebih kurang ya Sepertiga lah Setengah harganya doang Gue langsung Anjay Murah banget ya Kemudian Gak lama setelah gue bikin Content Glacier itu Gue dapet sponsor lagi Sponsor saat itu Sekarang gue udah gak ada sponsor Sumpah gue gak bohong dah Pakai duit sendiri semua Gue beli ini Ingat banget gue Gue habis sekitar 30 ribu UC 18-20 ribu UC Kemudian gue Dapet DM saat itu Bang Gue ngisi UC di tempat ini Di website yang legal Menurut kalian ya Tapi kena bennet Saat itu gue mikir Ini orang Kok bisa kena bennet ya Ini dia bohong atau enggak Kemudian Gue saat itu udah mikir Yaudah lah Gue coba Gambling lah Temen gue aja Ngisi UC disitu gak kena bennet Cuman saat itu udah ada Satu orang yang kena bennet Influencer ya Tiga bulan doang Tapi saat itu gue ingat banget Ada salah satu youtuber Kena bennet Ngisi UC Tiga bulan Cuman ada yang berapa Yang di band permanen juga Tapi bukan Youtuber Setelah itu gue Yaudah lah gue gambling lah Gue beli UC murah Setelah itu gue pernah beli UC murah UC murah itu biasanya Kalian login Kalian login Kalian kasih password Dan kasih ID kalian Gue pernah di jaman itu Temen-temen ya Tapi sekarang gue gak pernah lagi Karena gue ada Ngeliat Bannet masal Karena masalah itu Ini penyebabnya apa? Ada dua Yang pertama Biasanya Carding Jadi mereka itu Pakai credit card orang lain Ini gue Bisa jadi bener Bisa jadi salah ya Tapi yang harganya miring Pasti carding Gue garansi kalian Gak ada Orang jual UC semurah itu Kalau gak carding Tapi kalau ada yang Mau jual ke gue murah Tapi pake ID ya Jangan pake carding ya Jadi pake carding itu Harganya miring banget Yang 8.000 UC Cuman 600.000 gitu Caranya itu mereka Ngambil data kartu kredit orang Terus dipake Untuk ngisi UC orang lain Kemudian mereka dapet duit dari situ Biasanya sih Kartu kredit orang luar negeri Yang jadi masalah adalah Ketika kartu kreditnya itu Ketahuan dipake Kemudian Di refund atau digimanain lah Sama Orangnya Yang punya kartu kredit Nah Kedeteksi juga nih Kan Google Si PUBG kan Di refund semua nih Jadinya Di deteksinya Ya kalian curang gitu loh Membeli tapi pake unyah orang lain Kalian melakukan penipuan Jadi ID nya malah kena banat Yang jualan mah enak aja gitu loh Yang jualan udah dapet duitnya Yang punya ID yang kena banat Ya Itu salah satunya Yang kedua yang dulu itu Sempat kejadian sering itu GPC tapi di refund Jadi Google Play Card Ya Mereka udah ngisi di refund Ngisi di refund Ngisi di refund Itu juga bahaya banget Tapi sekarang kayaknya udah gak bisa ya Gak segampang itu ya Itu juga banyak yang kena banat masal Saat itu gue gak kena banat ya Gue Jadi gue setiap Ngisi UC saat itu Yang login ya Yang login itu gue selalu nanya Aman gak? Aman 100% Terus gue liat dulu list yang beli sama dia Siapa kira-kira kan Gue tanya ke temen kan Eh udah aman ya Udah baru gue beli Cuma sekarang itu gue gak pernah ngisi UC Dengan login lagi Nah gue takutnya Salah satu penyebabnya Karena Bang Benny Ngisi UC pake login Tapi kayaknya enggak deh Semoga enggak sih Jadi semoga ini Karena kesalahan murni sistem Jadi gue juga Minta bantuan kalian semua Supaya Ngespam lah Bilang tolong di open lagi IDnya Bang Benny Kenapa? Karena Gue juga merasa terancam coy Gimana kalau gue diusirin orang Terus gue kena banat Gila ini Sayang banget skinnya Oke gue bakal nunjukin kalian semua ya Berapa harga ID Bang Benny Moja lebih kurang Dan berapa harga ID gue Kita ke workshop aja temen-temen ya Gue bakal ke firearm Gue bakal nunjukin Senjata ultimate Senjata ultimate tuh Gue kasih harga lebih kurang 60 ribu Yang gede Yang gede itu yang kayak gini ya Sampai load grade 60 ribu UC lebih kurang Ada yang 70 ribu Ada yang 50 ribu Jadi rata-rata 60 ribu Kemudian Yang kecil gue kasih harga 20 ribu Oke kita hitung ya Ini satu yang gede 60 ribu Tambah 60 ribu 120 180 Tambah 20 ribu Ini yang kecil ya 200 ribu UC ya Tambah ini 260 Tambah ini 320 Tambah ini 340 Tambah ini 400 460 Tambah ini 480 Tambah ini 500 Tambah ini 560 560 ribu UC Cuma dari senjata doang Kemudian Gue bakal coba buka invent lagi Yang gue bakal coba 60 ribu Ini ya Baju ini gue dapatnya murah Gue anggap dapat Gak usah hitung lah Dapat lah 5 ribu lah 65 Tadi sudah 600 ribu ya Eh beku banget Bentar gue hitung Bentar ya Gue hitung cepat nih 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 1 2 3 4 Oke 560 ribu ya berarti ya 560 ribu Bayangin 560 ribu 560 ribu Gue bayar kalkator nih 560 ribu UC Sama Baju-baju nih Waduh baju-baju Lebih kurang Ini Ini 30 ribu Ingat banget Ini gue habis 60 ribu UC nih 90 ribu udah 90 ribu UC Tambah ini Kalau gak salah Sekitar 30 ribu juga Satu set ya Satu pasang ya Berapa 90 tambah 30 120 ribu Tambah ini Sekitar 40 ribu ya Wah gila sih 130 ribu Ini sekitar 30 ribu 160 ribu Godzilla Godzilla sebenernya gue dapet Kena banyak juga Itu gue pake voucher Anggap aja lah dapet 40 ribu ya Ini 10 ribu 41 ribu Ini gratisan ya Ini dapetnya murah nih Sekitar Gue tambahin 220 ribu ya Jadi gue total Ngabisin 780 ribu UC Cuman buat Bakar-bakar UC di PUBG Kalau kalian hitung ya 780 ribu Bagi 8100 Ya Dikali Katakanlah Gue beli UC murah Murah lah 1.150 ribu Katakanlah Ini campur ya Ada yang UC yang mahal banget Gue beli Ada yang murah banget Itu total udah 110 juta Bayangin ID gue itu Harganya lebih kurang 110 juta Gue baru tau Habis gitu Akhir banget hati gue Bangkit Atau mobil Ancur Kalian bayangin Segitu ya Dan ini Gue yakin Cuman setengahnya Bang Benny Karena seinget gue Bang Benny itu Bakal itu lebih gila dari gue Tapi dia gak pernah Bikin konten Dia punya Baju vampire Vampir dari Chinese ya Kemudian dia punya Baju yang pake Sabir itu Lompat-lompat Box itu Kemudian dia punya Baju Game of Thrones Kemudian dia punya Motor Level max Aduh gue gak ngerti lagi sih Kayaknya dia hampir Habis 1 juta UC Lebih sih Ya pasti dia Ngespan lebih banyak dari gue Seinget gue Dia pertama isi UC aja 200 ribu UC Itu udah gede banget Temen-temen Gila banget Gapucet sih Gila Gila Kalau istri gue tau Pasti dia langsung Jangan share ke dia deh Jangan share ke bini gue Dia kalau denger angka segitu Pasti langsung kaget Anjir itu mah Bisa buat belanja bulanan 4 tahun gali 5 tahun Oke Gue bingung mau ngomong apa Kaget sih gue sama harganya Jadi Kalian bayangin kita udah ngespan sebanyak itu Bang Benny udah ngespan sebanyak itu Dia main dari season 2 Dan ID-nya tiba-tiba kena ban Karena informasi palsu Ini jadi korban salah tangkap Jadi kita sama-sama semoga Bang Benny bisa ID-nya ke Unban lagi sih Dan semoga gak ada korban-korban berikutnya Dari influencer Dan kemungkinan nick gue bakal berubah ke depannya Gue gak bakal pake skin-skin aneh sih kayaknya Karena gue takut Selama masih ada orang yang kena kayak gini Kemungkinan gue bisa kena gitu loh Itulah salah satu kegelisahan gue temen-temen Dan informasi buat kalian semua Oh iya satu lagi Gue lupa Jangan pergi dulu Kalian harus hati-hati sama Ini gue gak Bukan yang gue mau menyergikan orang jualan UC Cuman untuk yang login-login temen-temen Kalian harus hati-hati Kenapa? Karena dulu temen gue juga ada yang ID-nya kena hack Gara-gara ngisi UC pake login Yang ngehack kayaknya bukan orang Indonesia Gak tau lah orang Indonesia atau bukan Ada 2-3 orang Salah satunya AgungDP Kalau ingat ya AgungDP itu ID-nya kena hack Dia ngisi UC Kemungkinan besar kena ngisi UC Karena gue tanya dia Lu ada yang ngisi UC gak pake login? Ada bang Nah berarti udah pasti itu daftakunya Karena kadang yang ngisi UC ini kan mereka pake pihak ketiga Jadi kalau kalian lihat shop itu Kita yang mau beli Ini pihak kedua Pihak ketiga Jadi itu kayak ada yang login lagi disini Yang login nih Orang yang anak-anak carding Ingat ya Ini gue bukan mau menjelekan orang sih Kalau kalian beli barang dari orang carding Carding itu kan curi ya Mereka aja berani mencuri kartu kredit orang Apalagi ID kalian gitu loh Kayak ID kalian gak ada artinya dibandingkan kartu kredit Kartu kredit bisa sampai limit gitu loh Tapi ID kalian bisa dijual lagi Gitu Jadi ya Saran gue Hindari lah Hindari Tapi gue ngerusak rezeki orang ya Tapi rezekinya gak bener juga sih Ya Mohon maaf lah Kalau kamu merasa dirugikan dengan konten ini Cuman ya Buat kalian yang antisipasi Kalian menurut gue sih Ngecek dua kali Double check sebelum Ngisi-usi Ke Ke shape-shope tertentu Jangan sampai terjadi Dan semoga Bang Benny Bukan karena ini Karena kalau karena ini masalahnya Nanti minta gak dirugi lagi sama Tencent pasti Disuruh ngisi-usi berapa Terus di cut sama dia Itu bakal gila-gilaan nanti Jadi semoga karena Salah Report Dan menurut gue sih karena salah report sih Karena feeling gue itu bisa itu Salah report itu Tapi harusnya di unbanned sih dalam tiga hari Jadi gitu ya temen-temen Konten kali ini Ngobrolnya panjang lebar banget Jangan lupa mampir lagi di channel gue yang satunya Kalau kalian suka gue ngobrol-ngobrol kayak gini Gue ngobrol-ngobrol terus aja Kedepannya gak lah Bicara ya Next Konten gue bakal pasti seru Ada yang Oh ya Kemarin konten gue udah 65 ribu like Yang bakal diisi Barang Bini Ntar gue bakal coba Negosiasi sama dia Minta bikin konten Gue ajarin dulu main PUBG ya Please gitu ya Semoga berhasil ya Dalam minggu ini atau minggu depan temen-temen ya Kemudian Jangan lupa mampir di channel gue satunya Oke Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Terima kasih.